Intro Pemirsa pasca keputusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa Pilgub Maluku Utara 2018 Aliansi Simpatisan dan Pendukung Paslon AHM Rifai Mendukung Polda dan jajarannya mengamankan wilayah Maluku Utara Dari gangguan Kamtip Mas Aliansi juga minta Simpatisan dan Pendukung Kamtip Mas AHM Rifai ikut bersama Polda menjaga situasi Maluku Utara Menjelang Pilek dan Pilpres 17 April nanti Pasca keputusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa Pilgub Maluku Utara pada 14 Desember kemarin Yang memenangkan pasangan inkamben Abdul Ghani Kasuba Muhammad Aliasin Ali Situasi Kamtip Mas Maluku Utara relatif kondusif Hal ini tak lepas dari peran Polda Maluku Utara Dan beberapa kelompok pesyarakat yang bahu-membahu menjaga situasi tetap aman dan damai Salah satu kelompok pesyarakat yang menyuarakan hal ini adalah Aliansi Simpatisan dan Pendukung Paslon AHM Rifai Menurut Ketua Aliansi Simpatisan dan Pendukung Paslon AHM Rifai, Hasto Motawari Situasi Maluku Utara yang aman dan damai jelang hajitan nasional pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden pada 17 April adalah harga mati Aliansi Simpatisan Pendukung AHM Rifai, Provinsi Maluku Utara Mendukung upaya Polda Provinsi Maluku Utara Dalam mengamankan wilayah Maluku Utara Menjelang Pilek dan Pilpres Bangun sinergitas untuk meningkatkan keamanan wilayah Provinsi Maluku Utara Hastomo menilai, posisi Pilek dan Pilpres begitu penting Sehingga semua elemen masyarakat wajib mensukseskan pesta demokrasi tersebut Demi menciptakan Indonesia yang kuat dan demokratis Tim Ainews melaporkan Selamat disambung innocent Selamat menikmati Terima kasih.